Intro Ketahuan bohong? Soal meninggalnya Lina yang beda dengan versi rumah sakit ini faktanya Meninggalnya mantan istri komedian Sule Lina Zubaida masih menyisakan tanda tanya Apalagi keterangan rumah sakit menyatakan Lina meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit Al-Islam Bandung Jawa Barat Menurut pihak rumah sakit Al-Islam Bandung Jawa Barat Lina meninggal sekitar pukul 4 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat Meninggalnya jam 4 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat Lina sudah dinyatakan meninggal dunia Ujar Guntur Septa Pati Kepala Bidang Informasi dan Pemasaran RS Al-Islam Dengan keterangan ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh suami almarhuman Lina, Teddy Sebelumnya Teddy menyatakan Lina sempat melakukan sholat subuh sebelum menghempuskan nafas terakhirnya Sebelum meninggal jam 4 itu masih gendong si kecil Nyusuin dulu gak ada keluhan apa-apa saat itu ungkap Teddy Suami Lina mantan istri Sule Sekedar informasi Waktu sholat subuh untuk kota Bandung dan sekitarnya saat tanggal kejadian itu adalah Pukul 4 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat Karena ada bayi biasanya saya jaga malam Bunda Lina jaga pagi Pas tadi bangun Lina sholat Gendong si kecil Pas saya sudah selesai sholat Si kecil jirit-jirit ditaruh dulu bayinya Langsung Bunda pingsan gelasnya Kembali ke keterangan Pihak rumah sakit tidak ada tindakan medis yang dilakukan dokter saat Lina datang Rumah sakit hanya memastikan meninggalnya Lina saja atau turnya Oleh sebab itu pihak rumah sakit tak bisa menjelaskan penyebab meninggalnya Lina Sebab saat tiba di rumah sakit Lina sudah dalam keadaan meninggal Gak tahu penyebabnya soalnya kan sudah meninggal pasien ini tidak ada Keterangan rumah sakit dan keterangan dari Teddy tidak sinkron Karena kenapa? Karena sholat subuh Waktu itu di Bandung adalah jam 4 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat Bagaimana menurut kalian guys? Terkait hal ini Semakin terkuat kah? Adanya keganjilan dan kejangkalan yang ada Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton